Yo, hari ini gue lagi mau nyeritain kalian semua satu proyek yang gue lakuin pada 17 Agustus proyek yang gue lakuin bareng Sohib gue oleh dalam satu kontribusi untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia disini gue bakal ceritain semua prosesnya bareng lo semua jadi stay tune dan langsung aja kita mulai nah hari ini gue bakal ajak lo ke tempat yang oleh dan untuk ngobrolin dan biar oleh menceritakan apa sih yang dilakukan dan dari mana sih ide itu keluar waduh gelap banget sih sepi banget kayaknya selawaktu gak seperti selawaktu yang biasa gue datengin ini adalah selawaktu dimana cafe yang support art gue pertama kali disini ada kalau liat dari sini logonya ini biasanya selawaktu tapi karena 17 Agustus kemarin diganti untuk sementara jadi Jendral Sudirman gue mau ketemuin langsung onernya dan nanya-nanyain dia biar dia yang cerita tentang kejadian ini ini dia nih onernya bro disini aja bro iya lagi kenapa jadi sepi begini parah jadi kosong banget emang gini PSBB nih impactnya lumayan berasa lumayan lele tunggu sebelum ngomongin PSBB nih gue mau ngeritain masalah 17 Agustusan kita bapak ini bapak ini gimana mulainya bisa tidak ada PSBB lagi bersandai kurang iya ya rebuild 17an iya pasti kita gak bikin apa-apain ya iya iya baru lahirlah nama-nama pahlawan A, B, C he sampe lahir Pak Dirman sampe jadi Pak Dirman ya karena kita kan kita berdua ngerasa kalau Pak Dirman tuh hmm gak dapet exposure kayak tokoh-tokoh yang lain gitu iya walaupun yang dia dapet jadi nama Jendral Topol tapi secara eh kepopuleran agak iya kalah lah dan juga ada tokoh yang penting kan hmm dia yang ngerakin anak-anak muda juga kan bro iya itu ngegambarin lu lah iya 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 dia panutan lah bro jangan ngegambarin gue gue belum ada apa-apanya lah kalau sama gak ya lu adalah sosok anak muda yang mau bergerak Pak Dirman juga waktu itu kan gak tua muda iya berperang deh jadi jadi sampe kok sampe-sampenya ini kan kalo buat gue pribadi dia naruh logonya dirubah kayak gini nih something banget sih nih orang sih top deh gue gak ngerti lagi kenapa leh lo sampe logo lo lo rubah jadi Pak Sudirman kayak maksudnya ya pertama gue suka sama karya lo lo pasti kedua ya gue merasa masa logo kalah sama tokoh pahlawan kemerdekaan ini gak mungkin oke jadi kalo pada saat tokoh yang naik gue minta dulu menarik banget sih dan akhirnya dari planning satu bulan jadi berapa lama nih udah panjang sih panjang 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 sampe gelas juga yoi sampe gelas-gelasnya merdeka indonesia merdeka indonesia gue yoi kelasnya tahun depan tahun depan harus ada ketaran yang lebih menggelegar lagi sih lihat tahun depan tau pastinya pasti sun movement kita bikin lukisan terus lukisan itu apa-apa yang ada di lukisan itu rasa yang ada di lukisan itu kita tumpahan ke minuman wah pecah sih by the way PSBB sih le gue juga concern nih sebagai temen lo setelah waktu gimana nih PSBB impactnya gimana yang lo rasain ya udah pasti kita gak nerah kedua selalu ada jalan sebenernya jalan ada cuma memang jalan ini yang ditempu lebih berat daripada yang biasa gitu iya iya gimana tuh gak tergampang kita pengguna keadaannya ini lebih tajam lebih cepet gak boleh kayak gini contoh ya kita kan usaha kadang-kadang kalau lagi rame bagus alhamdulillah kita bisa istirahat pikir kan kita jaga kualitas jaga kepuasan pasangan kita bisa istirahat dalam berpikir dalam berinovasi tapi kalau PSBB gini gak bisa kita harus menangkapnya caranya nih setelah waktu jangan terus gitu oke jadi lo bener-bener harus ngebuat satu inovasi baru iya ini kayak ini kan di MSGD ini gue udah disesoknya ini sebenernya resep yang gue resep yang gue resep yang gue pengen keluarin dulu dari itu gue buat sekarang oke dan namanya ada stay home atau ada hidangan jadi stay home stay home ini sebenernya ini bukan kopi susu ini ini base-nya ice cream oke makanya gue rekomen yang beli ini kalian tau di freezer bentar oke dia punya texture bakal lebih bentar nah kalau yang ini itu rasanya vanilla cookies banana kalau yang ini vanilla cookies blueberry sebenernya lucu sih gue ada konsep ini karena ke PSBB keman kan banyak perpecahan dan pendapat iya ada yang suka PSBB ada yang gak seneng sama PSBB gitu oke jadi lu kenapa gue gak jadikan suara aja gitu ini karya seni sih menurut gue karya seni tuh gak harus kalau menurut gue sendiri juga gak harus di painting gitu kayak maksudnya ini part of art bro menurut gue thank you thank you gokil bro art of thinking art of thinking gila 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 wah yang gambarnya dari itu kan stay at home tuh yang paling takut sama corona tuh pakai masker oke wear mask ya kan di rumah aja ini nih main sepeda yang kangen sama jaman dulu lah tapi planet ya ini gimana gimana lu ngambil idenya sendiri gimana ini kalau kalian tahu ini kan mirip-mirip star wars ya hmm jadi karena sebenernya gue ee gue ngerasa kalau star wars itu suatu bentuk cerita yang menistopian banget gue ngerasa keadaan kemarin tiba-tiba kita main PSBB lagi hmm semua orang tuh ngerasa jadi disopi-opi semua aja ngerasa kayak gak punya harapan gitu oke 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 jadi ya temanya sesuai aja sih sama keadaan gitu oke jadi lo mau ngangkat titinya ya gokil sih ini by the way ini by the way bukisnya enak bukisnya brand yang terkenal itu udah nasib oke i see i see i see i see jadi emang real quality good quality ya ya oke by the way gue ngomong dulu ya ini gue sebagai ini orang support art gue parah-parahan sekarang mesti kita support juga lo beli ini minuman bukan cuman enak tapi lo pikirin juga support temen-temen lo orang-orang yang support kreasi seniman kita support balik bro coba kalo mau beli gimana deh caranya ini kita ada di go food ada di grab food atau mau take kue langsung disini juga boleh oke gokil mungkin selama masih ada disini selama masih ada disini gak tau kapan akan berpindah cuman kalo lo mau liat langsung bisa langsung ke selawaktu juga mantep mantep sih harus kita support satu sama lain bro gokil kita bakal insya Allah sih kedepannya bakal ada movement-movement dan bareng lagi berikutnya ya ya pake kita lewatin dulu keadaan Corona hmm kita fokus melewatin masa kritis kayak gini hmm kalo udah kelab udah stabil kita bisa kreasi lagi siap pastinya pastinya bro thank you bro thank you bro semoga aja oleh jadi sukses lagi tambah rame shopnya sama lo semua juga coba coba gerakan kita gerakin bareng-bareng support satu sama lain ini literally bukan endorsement tapi emang satu appreciation aja gue kasih buat dia specially dia support gue gak tau lagi gue ngomongnya kayak gimana cuman he support me lot bro jadi gue itu cerita sedikit tentang ya tentang kenapa kenapa gue bikin lukisan itu dan ini gue bakal tunjukin lo gue bakal tunjukin lo tentang proses pembuatannya jadi gue bakal disini gue mau nunjukin kalian proses yang gue lakuin buat bikin ini lukisan prosesnya itu sebenernya 7 hari cuman karena emang gue bikin timelapse jadi terasa lebih cepat by the way gue pingin banget kalian ngasih tau juga disini kira-kira movement-movement apalagi yang harus kita gerakin buat bikin Indonesia dapet impact yang baik dari suatu seni gue butuh ide-ide dari kalian dan gue pingin banget ngobrol sama kalian jadi jangan malu buat komen di youtube gue sini karena ini tempat kita buat berkomunikasi bareng-bareng dan bergerak lebih maju lagi ke depannya pastinya by the way 17 Agustus kemarin gue ngelukis bukan cuman di selawaktu ada tempat lain yang gue lukis juga ntar gue bakal tunjukin sama kalian gimana prosesnya dan gimana gue bakal ceritain juga tentang satu tempat lainnya yang gue lukis waktu itu karena ini sesuatu yang harus kita celebrate apalagi kemerdekaan Indonesia cikal bakal dari kebebasan yang kita punyai sekarang ini jadi gue harap celebration ini adalah satu bentuk apresiasi gue buat seluruh para pejuang Indonesia yang udah ngasih kebebasan buat kita semua saat ini dan buat kalian yang mau ikut bersama gue disini buat majuin seni rupa Indonesia dan ngerakin anak-anak muda buat majuin ini negeri jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan juga notification jadi kita bisa saling komunikasi disitu dan kalian bisa juga bantu gue disini dengan pencet tombol like dan share video-video gue dengan begitu bakal lebih banyak lagi orang yang nonton video gue dan kita bisa maju lebih cepet lagi ke depannya ini adalah satu impian dimana gue lo semua bisa bergerak berjalan maju satu sama lain support satu sama lain karena kalau kita sendirian gak bakal maju ke depannya gue yakin jadi kita harus saling bahu-membahu disini satu sama lain itu aja yang bisa gue sampein dan gue harap gue bisa ketemu sama kalian semua di video-video gue berikutnya